Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam rahayu dulur-dulurku pecinta perkutut lokal Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah subscribe channel saya Dan untuk teman-teman yang belum subscribe mohon dibantu untuk like, komen, dan subscribe Insya Allah nanti ketika subscriber sudah mencapai 500 saya akan berbagi hadiah Dan juga saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk teman-teman yang memberi dukungan, yang memberi semangat di kolom komentar Semoga apa yang dihajatkan oleh teman-teman semua mendapat kemudahan Amin ya Rabbul Alamin Baik teman-teman di video kali ini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai tahapan merawat perkutut Di video ini saya akan spesifik mengulas mengenai menjinakkan perkutut Walaupun kalau teman-teman searching atau ngetik di youtube Insya Allah banyak sekali Di antara juga termasuk senior-senior yang sudah berpengalaman yang membahas ini Namun disini saya kembali mengulas barangkali ada teman-teman yang betul-betul pemula dan belum menemukan video mengenai cara menjinakkan tersebut Sehingga video yang saya buat ini mudah-mudahan bisa bermanfaat Baik langsung ke pembahasan Di antara yang perlu kita lakukan ketika kita sudah memiliki perkutut Yaitu rawat supaya perkutut tersebut itu bisa mengenal kita Walaupun nanti kriteria jina itu ada setidaknya ada dua teman-teman Jina kalau versi untuk gacoran dan juga jina untuk versi yang cetekan itu Jadi nanti insya Allah kalau kriteriannya itu akan saya bahas setelah video yang ini Cara menjinakkan yang umum dilakukan teman-teman Kalau yang saya sudah lakukan Dan Alhamdulillah Ini juga sudah mulai membuahkan hasil Apa yang saya praktekkan juga sebenarnya saya dapat dari informasi dari para senior Informasi dari orang-orang yang sudah punya pengalaman dalam melakukan perawatan Saya praktekkan Alhamdulillah sudah mulai Ada hasilnya yang saya rasakan untuk perkutut-perkutut yang saya pelihara Yang pertama adalah terapi mandi yang saya lakukan teman-teman Mandinya itu bisa opsional airnya Bisa air sampo bisa sampo hewan atau yang lainnya Yang penting apa namanya airnya tersebut Kita pastikan air yang bersih ya teman-teman Ada opsi juga resep yang pernah dilakukan oleh nenek moyang kita Yaitu dengan air leri atau air bekas cucian beras Kalau teman-teman tidak sempat nyimpen rumat Dalam bahasa Jawanya Bekas cucian beras tersebut Itu bisa disiasati Dengan cara Teman-teman merendam beras ya Mungkin satu genggam Silahkan direndam di air panas Insya Allah itu nanti juga ada kandungan sebagaimana air leri Tentunya air leri ini juga punya beberapa manfaat Di antaranya supaya bulu itu kelihatan rapi Kelihatan kelimis dalam bahasa Jawanya itu teman-teman Yang pertama menyiapkan airnya Dan kapan waktu memandikannya Untuk penjinakan tahap awal Itu silahkan dilakukan di sore hari atau malam hari Kalau saya sendiri biasanya setelah sholat asar Saya mandikan perkutut yang masih belum jina tersebut Dengan air hangat Kadang-kadang saya juga pakai air leri Air rendaman beras Kalau saya Karena biasanya tidak merumat ya air leri Atau juga kadang saya juga punya cadangan sampo Untuk burung Di awal-awal dulu itu saya Satu minggu dua kali Ini sudah umum banyak yang membahas Atau Kalau nanti sudah mulai Tidak terlalu Gelabakan Kalau kita deketi itu Dikurangi intensitasnya Yaitu menjadi satu kali dalam satu minggu Nah sekedar gambaran saja Gimana atau kriteriannya itu Kalau ini sudah mulai dikurangi Memandikannya atau belum Itu kalau kita deketi itu Sudah tidak terlalu takut Itu harus dikurangi Apa namanya Sudah harus dikurangi Terapi memandikannya ini Karena kalau terlalu jina Itu nanti larinya Untuk perkutut yang cetekan Perkutut yang cetekan itu Nanti biasanya Kalau tidak dicetekin Itu kadang biasanya Males bunyinya Ya bunyi tapi tidak bisa gacor Itu yang biasanya Saya alami teman-teman Nah selanjutnya Ini di tahapan terapi Supaya bisa beradaptasi Atau melalui jina Kepada Seisi rumah Termasuk kita yang merawatnya itu Yang selanjutnya Yaitu teman-teman Setelah memandikan Itu Meloloh Kencur ya Bisa diparut Bisa ditetes Bisa dibuat Kayak bola-bola Itu kecil Yang kira-kira Bisa ditelan oleh perkutut Bisa teman-teman Kira-kira sendiri Nah itu nanti Dilolohkan Kalau saya biasanya Tiga lolohan itu Cukup Itu dilakukan Setelah memandikan Supaya badannya hangat Dan kencur sendiri itu Bermanfaat untuk Daya tahan tubuh Si perkutut tersebut Sehingga dalam kondisi cuaca Seperti apapun Insya Allah perkutut kita Tetap bisa sehat Teman-teman Jadi kalau kencur sendiri Saya tetap ngasih Satu minggu itu Biasanya saya kasih Satu kali Kalau pas dimandikan Biasanya saya Setelah memandikan Saya kasih kencur Untuk menghangatkan Badannya Untuk tahapan awal itu Jangan dicandal Di tempat yang Tinggi-tinggi dulu Baru nanti Kalau dia sudah Adaptasi dengan manusia Itu silahkan Boleh tidak apa-apa Dicandal yang agak tinggi Sehingga Teman-teman Sehingga Nantinya Kalau kita sudah terbiasa Kayak gini Kalau dia sudah mulai Ada Tanda-tanda Mau gacor itu Kalau sudah Kita Cantel Itu Walaupun ada orang Dia tetap Bisa bunyi Teman-teman Tapi kalau Tidak terbiasa Dilatih Untuk adaptasi Dengan manusia Nanti walaupun Gacor Pas ditinggal Gacor Terus nanti Kalau ada orang Duduk-duduk Di bawahnya Atau apa Kita sambil Menikmati Pagi hari Sarapan Dan sebagainya Itu dia Tidak mau bunyi Kalau itu ya Belum bisa Beradaptasi dengan Perawatnya Atau manusia Di sekelilingnya Jadi itu Teman-teman Tips dari Saya Berdasarkan Apa yang Sudah saya Lakukan Terhadap Perkutut saya Semoga Apa yang Saya sampaikan Ini Membawa Membawa Manfaat Khusususnya Bagi teman-teman Yang masih Awalan Atau Yang baru Mau merawat Perkutut Dan bagi teman-teman Yang sudah Punya Pengalaman Merawat Perkutut Apabila Apa yang Saya sampaikan Ini Masih Belum Sempurna Silahkan Mohon Dibantu Untuk Disempurnakan Di kolom Komentar Supaya Channel saya Ini Bisa Membawa Manfaat Yang luas Untuk Siapa Saja Yang Mau Meneruskan Budaya Leluhur Kita Yaitu Merawat Peksi Aji Atau Hewan Kelangenannya Nenek Moyang Nusantara Yaitu Burung Perkutut Itu Yang Bisa Saya Sampaikan Semoga Bermanfaat Channel Saya Ini Dibantu Dengan Cara Like Comment Dan Subscribe Saya Akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh